Kepanjen Kidul Kepanjen Kidul juga meneliti dan memeriksa setiap ruang dan laci yang diacak-acak oleh kawanan pencuri. Termasuk sebuah jendela yang dicongkel oleh pelaku, petugas mendapati anak pintu yang rusak akibat dibuka paksa oleh pelaku. Usai melakukan identifikasi, polisi juga memasang polis lain di depan ruangan guru. Kalau kita tadi menanyakan tempat kegiatan sekolah, dan sementara ini juga rekan-rekan juga masih memasang kegiatan oleh TKP ya. Jadi kelihatannya ada beberapa komputer, itu terdiri dari satu unit komputer yang CPU-nya dan lima laptop, itu yang hilang. Jadi sementara itu yang bisa diketahui. Apa yang hilang? Laptop-nya lima, komputernya satu. Kemudian ada yang lain, uang? Tidak ada, tidak ada. Berapa? Kini kasus pembobolan SMP luar biasa tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian Resot Kota Blitar. Dari kejadian ini, pihak sekolah mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Blitar Jawa Timur, Hoyrul Abadi, melaporkan.